Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan Menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi Menteri di Kabinet Mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat Presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi Dodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyohadi Kusumo. Diketahui, Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi Menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan Menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memberi keahlian yang relevan. Ketiga, Khafifah Indara Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi Menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khafifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara halal-bihalal muslimat Nadalatul Ulama di Kementerian Agama. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.